Hai guys, welcome back to my channel with Elvia Di video kali ini, aku mau sharing apa aja sih buku yang wajib kalian punya, yang kalian miliki ketika kalian belajar keperawatan Nah sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari referensi tentang keperawatan Nah teman-teman, karena banyak banget yang nanyain, perawat belajar apa aja sih? Mata kuliah keperawatan apa aja sih? Nah disini aku akan share apa aja sih buku yang wajib kita miliki ketika kita belajar tentang keperawatan Ini adalah buku fondasi di mana kita wajib memilikinya untuk mengerti dasar-dasar keperawatan ya teman-teman Nah selama 3 tahun, karena aku D3 keperawatan, untuk D3 keperawatan itu semuanya ada 43 mata kuliah ya teman-teman Banyak banget, tapi dari ke 43 itu dia belum termasuk buku ini nih ya teman-teman Nah ini adalah keempat buku yang wajib banget teman-teman punya sebagai mahasiswa atau pelajar keperawatan ya teman-teman Ini adalah fondasi kita, pegangan kita ketika kita membuat askep atau asuhan keperawatan Nah teman-teman, aku akan bahas satu per satu Yang pertama ini adalah ada buku panduan asuhan keperawatan Ini ada keperawatan di Tindu, keluarga, kelompok, dan komunitas dengan modifikasi nanda ICNP, NOC, dan NIK di puskesmas dan masyarakat Nah karena D3 itu banyaknya praktek, ada di masyarakat, ke puskesmas juga Nah ini tuh buku panduannya ya teman-teman, mulai dari komunitas, keluarga, kelompok Terus juga disini tuh udah dimodifikasi, udah disatukan dengan nanda, NIK, NOC ya teman-teman Jadi disini tuh lengkap banget Diagnosa-diagnosa keperawatan juga disini ada ya Diagnosa keperawatan yang individu, kelompok Disini juga ada intervensi, perencanaan ya teman-teman Keperawatan keluarga Terus ada implementasinya Terus pengkajian keperawatan komunitas Pokoknya disini lengkap banget teman-teman bisa pelajari semuanya disini Karena waktu aku kuliah kemarin tuh, yang sebelum melulus itu kita belajar di puskesmas Dan ke masyarakat, jadi ini butuh banget loh Bener-bener dibutuhkan ya teman-teman buat panduan kita Selanjutnya ini adalah yang wajib, bener-bener wajib banget ketika kita mau bikin askep Nih pegangan kita itu ada di ketiga buku ini ya teman-teman Karena sekarang kita udah pakenya SDKI sama Siki Bukan kalau zaman dulu tuh nanda nik-nok ya teman-teman Tapi pas zamannya aku kuliah sekarang tuh pakenya buku ini Pakai buku standar diagnosis keperawatan Indonesia Pakai SDKI Ini yang edisi 1 ya, cetakan 2, revisi Ini aku sama belinya juga di toko yang aku sematin di bawah ya Teman-teman kalau mau beli buku yang pastinya murah, ori Terus juga ini biasanya anak-anak kuliah belinya disitu Nanti klik aja link di bawah ya teman-teman Nah ini ada Yang pertama ini ada standar luaran keperawatan Indonesia Nah teman-teman di buku ini tuh dia membahas tentang definisi dan kriteria hasil keperawatan ya teman-teman Nah jadi disini sebelum kita melakukan intervensi tuh Udah ada kriteria hasilnya teman-teman Contohnya kita tuh bikin masalah keperawatan tentang eliminasi uring ya teman-teman Nah disini ada kriteria hasilnya teman-teman Contohnya seperti sensasi berkemi ya teman-teman Disini ada kriteria hasilnya Yang pertama menurun Itu tuh kriteria hasilnya satu Menurun Terus kriteria hasil kedua itu cukup menurun Nah itu kriteria hasilnya berarti dua cukup menurun Terus sensasi berkeminya itu sedang Berarti itu kriteria hasilnya tiga Jadi disini tuh udah ada standar Kriteria hasil yang akan kita lakukan ke pasien Intervensi yang akan kita lakukan ke pasien teman-teman Jadi gak sembarangan ya teman-teman semua Diagnose keperawatan harus ada kriteria hasilnya yang ada di buku ini Oke next buku yang ketiga Ini ada standar diagnosi keperawatan Indonesia Nah ini adalah yang terpenting ya teman-teman Semuanya penting Cuman ini pasti Diagnose keperawatan tuh adanya disini semua Ya teman-teman Banyak banget diagnosa keperawatan Sampai bukunya juga tebal guys Lebih tebal nanda nicknock ya guys Nah disini tuh Dia tuh membahas tentang definisi dan indikator diagnosi Diagnosa ya teman-teman Contohnya kalian tuh mau bikin Masalah keperawatan Atau diagnosa keperawatan yang ansietas Disitu udah ada definisinya Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu Terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik Akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu Melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman Ansietas itu dia cemas ya teman-teman Kayak ketakutan sendiri gitu ya teman-teman Nah ini tuh disini tuh membahas penyebabnya Terus tanda dan gejalanya Tanda mayor dan tanda minor Tanda dan gejalanya ya Yang subjektif sama objektif Subjektif itu yang dikatakan oleh pasien Dan objektif itu apa yang kita lihat dan apa yang kita periksa ya teman-teman Contohnya si pasien bilang gini disini ada merasa bingung Contohnya gini untuk penyebabnya ya Penyebabnya ini ada krisis situasional Kebutuhan tidak mencukupi seperti ekonomi Terus ada ancaman terhadap konsep diri Ancaman terhadap kematian Nah biasanya banyak banget sih ya Kasus-kasus di rumah sakit itu kayak Dia tuh ansietes karena Ancaman terhadap kematian Jadi si pasiennya tuh kayak takut mati gitu loh Takut meninggal karena penyakitnya Nah tanda dan gejalanya itu disini udah ada ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal menyatukan saja Dengan apa yang kalian kaji ke buku ini Nah kalau tanda dan gejalanya ya Subjektifnya yang bisa kita tanya Ibu Ibu merasa Ibu kenapa Ibu merasa Ibu merasa seperti apa Nah disini contohnya disini ada Saya merasa khawatir dengan kondisi saya Dan akibat yang akan saya hadapi ke depannya Apakah saya bisa hidup Apakah saya besok mati atau gimana Nah disini kan ada Terus ibunya sulit berkonsentrasi Saya misalnya mas ini ngomong Saya susah berkonsentrasi Jadi saya bingung Saya papong gitu ya Saya jadi kayak Kebingungan Tidak konek Dengan ketika sedang mengobrol dengan orang Seperti itu ya Nah objektifnya Apa yang kita lihat disini Fasinnya gelisah Tegang Sulit tidur Nah itu adalah tanda-tanda ansietas ya teman-teman Dan masih banyak lagi Terus ada kondisi klinis terkait Disini juga sudah Dijelaskan Dijelaskan Karena itu tinggal baca aja Dan selanjutnya adalah Buku terakhir Aku buka dulu guys Selanjutnya Buku terakhir Ada standar intervensi keperawatan Indonesia Nah kalau ini Standar diagnosa Kalau ini Standar intervensi Jadi Perencanaan Atau tindakan kita Jadi ada standarnya teman-teman Tidak sembarangan kita Melakukan tindakan ke pasien Jadi ada Tata caranya Dan ada Prosedurnya Dan Bukunya setebel ini guys Lihat tebel banget kan Nanti kalau kita bikin astop Nanti ada Intervensi Ada bagian Bagian intervensi Nah intervensi itu Kalian bisa lihat dari sini guys Contohnya Kayak tadi ya Nah contohnya Kita mau melakukan Oral hygiene Mesti ada kan Biasanya di Semester kedua Kalau gak salah ya Di tingkat satu itu Tentang Kebutuhan dasar manusia Disitu belajar tentang Oral hygiene Ya teman-teman Nah di oral hygiene ini Dia juga ada disini Teman-teman Tata caranya Salah satunya adalah Perawatan mulut Peral hygiene ya Perawatan mulut Disini Itu ada ya Tindakannya Terus Tata caranya Terus Terapeutiknya Seperti apa Observasinya Terus ada Edukasi juga Dan Pokoknya disini ada Step-step Step Apa yang harus kita lakukan Ketika akan melakukan Perawatan mulut Ke pasien Pokoknya banyak ya Ada Manajemen nyeri Terus Ada Manajemen isolasi Manajemen jalan nafas Buatan Kalian bisa Pelajari semuanya disini Itu teman-teman Nah teman-teman Jadi Keempat buku ini adalah Buku yang sangat penting Yang sangat harus kita miliki Ketika kita belajar Tentang keperawatan Nah kalau kalian mau tahu Aku beli buku-buku Tentang kesehatan Dimana Aku belinya Di toko ini ya Teman-teman Kalian Bisa lihat disini Kalian follow aja Ini ada Shopee nya ya Teman-teman Dan Aku akan cantumin Webnya Shopee nya Di description box Kalian tinggal klik aja Aku kalau beli Buku-bukunya disitu Karena udah lama banget Dan udah terpercaya Dan satu lagi Aku akan bagiin Buku-buku ini Ke teman-teman yang beruntung Keempat teman-teman yang beruntung Caranya adalah Kalian follow Toko Shopee nya Buku ini Buku-buku kesehatan ini Link nya ada di description box Kalian klik aja Terus follow Dan jangan lupa Share Ke Instastory kalian Dengan mention Alasan kalian ingin banget Buku ini Alasan kalian pengen Belajar tentang Keperawatan Dan jangan lupa Tag IG aku ya Nanti Kalian Tinggal Bikin instastory aja Kemenang Terbalik Akan mendapatkan Buku Di Masih-masih satu ya Teman-teman Jangan lupa Di follow Terima kasih Mungkin itu aja ya Teman-teman Kebahasan Kita hari ini Jangan lupa Untuk tetap selalu Jaga protokol kesehatan Dan menjaga kesehatan Ya teman-teman Cukup sekian Dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye